yang namanya masyarakat mengkritik kejaksaan agung yang dikritik ini adalah institusi bukan individu jadi kritik terhadap institusi itu secara hukum tidak pernah dan tidak pernah menjadi pidana itu ada di SKB 3 Menteri namun biarin aja kalau jaksa mau lakukan itu cuma yang sangat disayangkan adalah ya tanggapan saya dengan laporan mereka menunjukkan bahwa mereka ini anti kritik seperti kita ketahui jaksa itu kan sebenarnya jaksa itu adalah pelayan masyarakat dimana kejaksaan itu seharusnya menerima aspirasi masyarakat gitu loh jadi bukannya malah kejaksaan itu apa namanya anti kritik terus malah melaporkan pidana itu kalau menurut saya sangat tidak dewasa itu satu kedua pak saya memberikan kesempatan kepada jaksa agung ya untuk saya tantang debat pak jadi maksud saya adalah begini kalau memang menurut kejaksaan atau jaksa agung jaksa itu bukan sarang mafia berani gak berdebat dengan saya saya bawa buktinya saya ada bukti rekaman jenderal-jenderal kejaksaan agung bintang 2 bintang 3 itu terima suap pak saya ada bukti rekamannya saya ada bukti apa videonya ada bukti rekaman suara ada bukti suratnya pak disitu jadi kalau memang mereka berani saya bawa sekalian sama saksi-saksinya gitu loh jadi silahkan jaksa agung buktikan bahwa kejaksaan adalah sarang mereka dimana jaksa-jaksaan mereka tidak pernah korupsi tidak pernah melanggar undang-undang nah saya membuktikan sebaliknya pak ya kan jadi maksudnya gini loh kita kan yang namanya ada kritik masyarakat mengkritik masyarakat memberikan bukti kan disitu saya ada bukti saya bawa kenapa kok saya gak pernah diklarifikasi pertanyaan saya ya toh harusnya saya diklarifikasi dong ini saya ada ada bukti nih dipanggil dong sama jaksa agung mana bukti kamu mana kita telusuri ini tidak berani telusuri karena kenapa karena meribatkan sampai bintang 3 pak ya yang dimana kalau bintang 3 ditelusuk kemungkinan besar jaksa agung juga bisa terlibat ya ini yang saya sayangkan kalau saya punya bukti gak benar panggil dong disitu klarifikasi dong ini diklarifikasi kaspus pencum gak berani pak dia bilang oh maaf saya tidak mau mengklarifikasi biarkan aja masyarakat menilai dah kok seperti itu kalau ada tuduhan dari masyarakat diklarifikasi dong gak bisa biarkan masyarakat menilai seharusnya ya pak ya jaksa-jaksa dari seluruh Indonesia dari Sumatera Jawa Bali apa namanya itu ratusan pak melaporkan kepolisian disitu jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana animonya seperti itu inilah mereka mencoba menunjukkan ke masyarakat kalau ada yang mengkritik mereka atau menyinggung mereka mereka akan hajar habis-habisan dengan pidana ya orang-orang biasa orang-orang pasti takut ya pak ya tapi saya demi masyarakat dan keadilan saya tidak takut sedikit pun tidak gentar sedikit pun pak saya akan hadapi proses hukumnya setiap panggilan yang ada semua himbawan kepada masyarakat untuk berani berbicara ya karena negara kita ini sedang tidak baik-baik aja belum lama ada OTTMA kan disitu nah jadi kalau memang kita melihat sesuatu yang gak benar kan seharusnya kalau kita melihat sesuatu yang gak benar ya kita harusnya berbicara untuk kritik dan pemenahan pak bukannya malah menakut-takuti dan apa namanya membungkam suara-suara masyarakat itu gak boleh sebenarnya ya ini saya sangat sayangkan gitu jadi saya minta untuk supaya masyarakat berani berbicara gitu jangan sampai jadi korban oknum ya saya bicara oknum bukan dari seluruh jaksa tapi oknum oknum itu ada pak kita lihat kita lihat kita lihat